Selamat malam rekan-rekan Toastmaster dan para tamu. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di akhir diri. Kita membuat satu momen lagi di akhir tahun 2022 ini. Salah satunya adalah yang hari ini mengenai ngobrol santai. Sebetulnya ngobrol santai ini adalah mengenai kita mau sharing. Sebenarnya sharing santai mengenai manfaat Toastmaster dalam karir dan pendidikan. Dan sebelumnya tadi juga sebetulnya kita sudah sharing beberapa hal dengan santai. Selanjutnya kita mau ke acara utamanya, acara utama malam ini. Jadi untuk acara utamanya hari ini akan ada sesi bersama dengan beliau adalah salah satu alumni dari klub Jakarta Bahasa, Toastmaster Ugeng. Lengkapnya adalah Toastmaster Ugeng Wijaya. Sebelum kita masuk ke sesinya, saya mau coba memperkenalkan dulu. Jadi Toastmaster Ugeng ini bukan hanya seorang Toastmaster. Di sini beliau adalah pencapaian yang sudah dicapainya. Ini yang baru diketahui dan mungkin lebih lengkapnya nanti oleh Toastmaster. Bugeng akan lebih dijelaskan. Yang pertama adalah beliau ini adalah salah satu kabit pendidikan Jakarta Bahasa periode 2020 sampai 2021. Kemudian dan saat ini juga beliau adalah merupakan salah satu mahasiswa. Mahasiswa Magister Inovasi di Universitas of Manchester. Dan ini adalah di Inggris dan mungkin nanti pada saat sesinya adalah akan ada bagaimana sih caranya untuk bisa masuk ke sana. Karena saya juga pengen sih sebetulnya. Tapi belum kesampaian juga gitu kan. Nah terus selain itu beliau ini juga adalah ternyata punya sebagai konsultan. Nah konsultan di Agil dan Innovation. Jadi selain sebagai mahasiswa ada juga profesinya, profesi dalam karirnya. Dan juga satu hal lagi yang baru saya lihat juga di Instagram ya. Mungkin nanti beliau bisa memberikan lebih detail. Ternyata beliau ini adalah salah satu penulis buku. Jadi luar biasa kan. Banyak sekali catatannya yang sangat ya menurut saya itu adalah sesuatu yang hebat gitu. Dengan banyak sekali kesibukan tapi masih aja gitu membuat prestasi-prestasi terus gitu. Nah selain itu, nah untuk acara ini beliau akan presentasi. Presentasi. Presentasinya itu adalah lima hal yang seandainya saya tahu sebelum belajar di Inggris. Jadi mungkin kita bisa tahu apa saja sih yang mesti disiapkan sebelum kita mau mulai untuk kita beasiswa atau apalah gitu. Untuk belajar ke luar negeri. Bukan hanya di Inggris tapi mungkin lebih tepatnya spesialnya adalah di Inggris untuk malam ini. Baiklah, nanti untuk sebelum itu adalah sesinya akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama akan ada sharing dulu dari Tosmaster Ugang. Selanjutnya nanti setelah itu kita akan ada sharing tanya-jawab. Baik, tanpa menunggu lama-lama lagi kita berikan plus yang sangat merias sekali untuk Tosmaster Ugang dalam sesi pada saat malam ini. Ya, silakan Tosmaster Ugang. Terima kasih Tosmaster Ugang. Senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali bersama rekan-rekan jabat dan juga para tamu yang mudah-mudahan nanti bisa jadi anggota jabat lagi. Jadi kalau tema besarnya selain sharing session hari ini terkait dengan lima hal yang saya tahu terkait dengan kuliah di Manchester, sebenarnya bagaimana relevansi pengalaman di jabat itu membantu karir saya dan juga perkuliahan saya di UK. Jadi dulu sebelum saya di Tosmaster, public speaking saya itu sangat buruk ya teman-teman. Saya teringat ketika saya, ketika baru masuk ke company saya sebagai konsultan, itu saya dapat feedback kalau di jabat kan biasanya ada pemerhatan di tata bahasa, kita dikasih timbal balik gitu ya, dikasih feedback terkait cara kita berbicara gitu ya. Dulu feedback dari atasan saya adalah public speakingmu belum bagus nih, kamu mesti improve gitu kan. Saya cari tahu, salah satunya ada komunitas di Jakarta bahasa Tosmaster, saya belajar banyak dari Tosmaster itu benar-benar ngebantu baik dari karir maupun dari sisi tadi berkuliahan juga. Di karir yang tadinya public speakingnya sangat kurang gitu ya, sampai akhirnya di kantor termasuk yang public speakingnya cukup bagus, bahkan di luar kantor saya dapat reward. Kalau teman-teman tahu ada ruang guru itu dia punya course namanya Scale Academy, saya tahun 2021 dapat award sebagai Base Instructor Award. dari tadinya nggak bisa ngomong ya teman-teman ya, karena belajar di jabat. Di jabat sendiri saya sering ikut lomba, sampai kalau salah juara satu dan jadi di juara juga jadi dua kategori, sebagai pidato datakan dan pidato dipersiapkan ya. Kalau salah yang juara satunya itu pidato datakannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatkan jabat seoptimal mungkin ya. Jadi benar-benar apa yang menjadi feedback di dalam pada saat belajar di jabat itu benar-benar dipraktikan. Karena kita ikut jabat tapi nggak mau ini. Itu pain-point saya juga nih sebagai kabit pendidikan dulu ya. Nggak seakan orang mau pidato susah. Padahal justru kita mau ke jabat itu karena itu, karena pengen belajar public speaking. Kalau nggak praktek ya ngapain ikut jabat gitu ya. Oke, itu intermezzo-nya ya teman-teman. Ijin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Lima hal yang saya tahu sebelum belajar di Inggris. Dan ini ada foto saya di sebelah kanan, ini di dalam kampus saya. Waktu itu ada acara, paduan suara. Teman saya ada di situ, saya nggak ikut paduan suara karena pengen fokus kuliah. Cuman gambaran salah satu kuliah di Inggris itu yang menyenangkan adalah bangunan kampusnya itu kayak di film-film Harry Potter gitu ya. Jadi itu juga backgroundnya belakangnya itu sangat menarik. Ya juga alasan kenapa sih kita pilih di Inggris terutama di Manchester. Biasanya itu ada, terutama yang kanan nih kalau penggemar sepak bola itu ada Manchester United sama Manchester City. Pada juga ada Harry Potter, kalau Harry Potter di semua belahan Inggris pasti ada gitu ya. Cuman ya, biasanya tiga hal ini selain karena kualitas pendidikannya, tapi ada hal ini ya menjadi salah satu daya tarik kenapa kita pengen kuliah di Inggris. Setiap negara pasti punya daya tariknya masing-masing dan ini salah satu benefit kalau kita kuliah di Inggris. Pertama Manchester ya. Karena kalau penggemar Manchester United sama Manchester City, itu memang stadionya ada di situ. Penggemar Liverpool, itu juga coba sekitar satu jam kalau kita mau ke Liverpool ya. Nah ini juga momen paling berharga buat saya selain kuliah adalah saya ketemu Ronaldo sebelum Ronaldo pensiun dari Manchester United. Ini kalau video saya putar ya. Cuman waktu itu saya nggak dapet tarik tangannya ya. Jadi posisi saya harusnya lebih ke tengah gitu ya. Cuman ya, tapi at least sudah pernah pegang Ronaldo lah ya. meskipun hampir, atau meskipun nggak dapet tarik tangannya. Cuman kalau teman saya yang sebelah kiri itu dia bisa dapet ya. Kalau posisi, kalau seandainya saya sedikit ke tengah gitu, bisa dapet tarik tangannya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa juga dapet tarik tangan dari Ronaldo ya. Di toko-toko di Manchester, kayak di yang tadi saya share ini. Sebenarnya ini ada di toko di Manchester, cuman harganya mahal banget. Itu kalau dirupiahkan sekitar 25 jutaan. Jadi kalau misalnya ada jersey Ronaldo yang bertarik tangan Ronaldo langsung, itu harganya sekitar 25 jutaan. Nah kalau misalnya tadi saya dapet tarik tangan langsung, lumayan tuh bisa dijual lagi, atau saya simpan juga itu sangat bermakna gitu. Biasanya teman-teman banyak ngantri di depan stadion, di depan pintu masuk ya. Empat jam sebelum pertandingan ya. Iconnya sebenarnya Ronaldo. Bahkan ada yang berkali-kali ke situ. Tujuannya pertama kalau sudah dapet buat pribadi, ngantri lagi buat dijual. Dan itu lumayan ada pendapatan tambahannya. Lima hal yang dirindukan, atau seandainya saya tahu, itu mestinya bawa bumbu rempah-rempah. Seperti tadi Tos Mataralina sampaikan ya, makanan di Manchester itu kurang sesuai sama lidah kita. Sebenarnya di sana ada makanan ini cukup banyak bahan-bahannya, selama kita punya kemampuan untuk memasak. Misalnya kalau muslim itu makanan halal, daging-daging halal itu banyak. Tempe itu juga ada. Tahu ada. Cuman untuk bumbu-bumbu rempah, itu sebenarnya ada juga. Cuman harganya cukup mahal. Nah, seandainya dulu saya tahu, saya akan bawa nih dari Indonesia. Pasti akan lebih menghemat. Tapi sebenarnya kalau mau cari juga ada. Itu salah satu benefit juga kuliah di Manchester. Jadi bumbu-bumbu buat masak itu, atau bahan-bahan untuk masakan Indonesia itu ada. Selamat teman-teman punya skill-nya. Cuman memang untuk harga di sana cukup mahal. Jadi kalau saya tahu dulu, ini kan bawa bumbu rempah juga awet dan nggak terlalu berat. Seandainya saya tahu, saya akan bawa ini. Karena ini penting banget. Berikutnya ini. Mencari tempat tinggal lebih awal. Nah, kenapa ini penting? Karena kebetulan kalau saya masuk, itu kan pasca pandemi. Kalau di UK kebetulan pandeminya sudah selesai. Kita sudah bebas, nggak perlu pakai masker. Kita pasca pandemi, akibatnya apa? Akibatnya banyak mahasiswa, atau calon mahasiswa yang tadinya menunda perkuliahan. Saya sendiri termasuk yang menunda perkuliahan. Jadi mestinya saya kuliah itu di tahun sebelumnya lagi. Cuman saya dever karena COVID. Saya dever karena COVID. Kalau kuliahnya tahun laluan, percuma datang ke Inggris juga tetap kuliahnya online. Yang mending ditunda satu tahun. Nah, akibat banyak yang menunda itu, ketika tahun ini mulai perkuliahan, itu jumlah mahasiswanya itu membludak. Akibatnya kota Manchester itu penuh. Kota Manchester itu penuh. Kebetulan, saya single. Sekarang saya sudah mahasiswa, cuman ke Manchester single. Jadi lebih mudah bisa dapat akses. Dan saya bisa dapat akomodasi atau kos-kosan dari kampus. Itu pun dulu harap-harap cemas. Karena akomodasi kampus itu relatif lebih mahal. Karena lokasinya dekat dengan kampus. Dan kita nggak tahu dapat yang mana. Dapat yang apakah yang nanti kamar mandinya itu sharing atau yang private. Nah, kebetulan saya dapat yang private. Tapi harganya jadi agak lebih mahal. Seandainya saya tahu, saya akan cari akomodasi jauh lebih awal. Bahkan ada sampai teman saya yang nggak kedapat, nggak kebagian kos-kosan. Terus mereka gimana? Buat dia nggak kebagian kos-kosan di Manchester itu, mereka tinggal di luar Manchester, kayak kota di Liverpool, atau di kota-kota sekitarnya. Cuma nanti dapat subsidi dari kampus. Jadi kampusnya nanti transfer uang ke mahasiswa yang tinggal di luar Manchester. Karena tahun ini membludak banget. Gara-gara pasca pandemi. Tapi lebih baik kalaupun tahun depan misalnya ada teman-teman yang mau kuliah di sana dan sudah pasti dapat diterima di sana atau sudah dapat beasiswa atau dapat funding gitu ya. Segera aja cari tempat tinggal karena lebih cepat, lebih baik ya teman-teman. Karena biasanya yang lokasinya strategis, kemudian yang harganya cocok, itu udah habis lebih dulu. Saya dulu nyari. Ini agak susah. Bahkan ada teman saya yang sampai tinggal di Airbnb. Kayak di sini, kayak kayak di rumah-rumah di apa, kalau di Indonesia itu namanya Oyo gitu ya. Tinggal di Airbnb. Atau bahkan ada yang tinggal di hotel selama dua bulan. Tapi nggak apa-apa dia anak orang kaya jadi aman. Sampai dapat akomodasi. Karena memang saking susahnya. Jadi ini saya tahu saya akan dicari lebih awal. Nah ini juga ini agak mengagetkan. Ini paling mengagetkan sih. 70% mahasiswa S2 berasal dari Asia. Expeksi saya, saya ke sana ketemu banyak teman-teman bule gitu kan. Ternyata teman-teman natif lah ya. Natif UK. Ternyata natif UK itu banyaknya satu. Nah S2-nya mereka nggak mau rata-rata nggak mau lanjut di UK gitu kan. Mereka maunya ke Eropa yang lain atau ke Amerika. Terus ini juga salah satu akibat dari Brexit ya. Jadi karena Brexit itu mahasiswa S2 yang dari Uni OREPA itu jadi agak nggak mau kuliah di UK karena pas kayak kuliahnya jadi lebih mahal dan memang biaya hidup di UK jauh lebih mahal dibandingkan negara-negara Eropa yang lain. Jadi mereka memilih kuliah di Eropa di negara lain tapi di kawasan Uni Eropa atau di Amerika sekalian kalau mahal. Akibatnya yang masuk ke Inggris itu banyakan negara-negara dari Asia. Tapi ini sebenarnya menguntukkan kita juga karena peluang kita buat keterima jadi lebih besar. Kalau dulu mungkin sebelum Brexit persaingan akan lebih susah. Kalau sekarang mahasiswa internasionalnya mostly dari Asia. Bahkan yang dari UK waktu itu cuma ada satu dari Wales di kelas saya. Sisa itu dari Amerika Latin dari Asia China India dari Indonesia. Benefit lainnya meskipun ini mengagetkan tapi ya kita jadi nggak terjebak nggak terlalu takut sama aksen British karena dalam perkulian kita pakai aksen internasional. Nah ini pengalaman saya jadi ketika saya akan kuliah di luar negeri itu saya daftar di berbagai kampus dari awal banget dulu pas jauh sebelum setelah saya lulus kuliah udah agak lama dulu saya pernah coba daftar di Australia di Walongong terima di Walongong sama di University cuma akhirnya saya milih untuk kerja dulu ini saya skip kemudian pas untuk kuliah yang saat ini saya waktu itu daftar di beberapa kampus dan diterima di Inggrisnya di Manchester sama di Liverpool kemudian dirima juga di Aachen ini kampus siapa Habibie dulu saya mikir kalau kuliah di luar negeri itu susah banget kuliah di S1 di Indonesia udah susah banget apalagi kuliah di Inggris ada mungkin persaingannya juga sangat ketat terus tapi setelah saya kuliah di sana ternyata karena dosennya itu ngajarnya enak mohon maaf dosen S1 saya bukan membandingkan tapi karena dosen ngajarnya enak itu jadi nggak terlalu susah kemudian saya saya tahu kayak gitu saya akan memberanikan diri untuk mendaftar di Oxford atau Cambridge sekalian karena ternyata perkuliah itu nggak terlalu susah jadi mereka benar-benar profesional benar-benar punya waktu untuk kita terus setiap materi di dalam misalnya kita ada perkuliahan itu materinya direkam jadi setelah setelah perkuliah pun kita bisa tonton lagi videonya sebelum perkuliahan itu materi semua sudah tersedia jurnal-jurnal lengkap jadi tinggal kita mau belajar apa enggak sebenarnya jadi bukan masalah subjeknya yang susah tapi bagaimana dosen-dosen menyampaikannya itu sangat mudah sistemnya juga sangat bagus terus kayak nilai itu bukan sesuatu yang penting banget buat mereka kayak ngejar GPA itu bukan penting banget yang lebih penting adalah kejujuran jadi buat mereka yang namanya plagiarism itu fatal banget makanya mereka pakai software-software AI buat ngedetek ya ngedetek apakah ada plagiarism atau enggak gitu tapi masalah nilai itu bagi mereka nggak terlalu kayak hal-hal yang dijadikan patokan utama gitu ya ada ada teman saya yang cukup kaget karena saya kasih feedback bagus gitu ya kasih feedback bagus tapi ternyata dia dikasih nilai moderate gitu ya dikasih nilai 68 gitu ya terus dia bingung kok kayaknya kemarin feedbacknya bagus tapi cuman 68 ya karena kalau udah kalau paling bagus itu diatas 70 dia ekspektasinya bisa dapat 70 karena bagi mereka buat apa kita ngasih feedback yang terlalu kasar gitu ya sampai bikin mahasiswanya takut buat dateng tujuannya kan memang buat belajar ya mahasiswa belum tahu ya wajar cuman dia kita kalau kalau dapat feedback bagus dikiranya memang sudah bagus padahal belum nutuk sama dosen-dosen di Inggris mereka memang jarang buat ngasih kata-kata kasar feedback kasar itu sangat jarang jadi ini juga yang bikin surprise karena tadinya mikirnya kalau tinggal di Eropa mereka kan lebih terbuka mungkin feedbacknya akan lebih lebih dari dosen-dosen kita waktu di Indonesia ternyata enggak mereka sangat baik karena mungkin bukan jadi nilai itu bukan utama yang penting proses pembelajarannya terus sistem pendidikan di sana juga cukup menarik jadi kalau misalnya kita sudah submit submit tugas gitu ya itu yang menilai bukan dosen kita aja jadi dosen kita nilai terus nanti kita dikasih skor terus nanti ada cara tanya bahwa skor tersebut itu nilai sementara dari saya nanti akan ada dosen lain yang tidak ikut perkulian namanya team assessment itu ya yang akan menilai sebagai pembanding jadi tidak ada nepotisme KKN misalnya dosen ini dekat dengan kita itu enggak bisa pada saat-saat kita enggak boleh ngasih tahu nama kita di dalam laporan hanya boleh nulis nomor mahasiswanya aja jadi kayak kemarin misalnya ada isu kemarin baru aja di berita di kompas kalau enggak salah atau di kumparan kalau mahasiswa saya kurang kalau enggak salah di Bakasar atau di mana di mana mahasiswanya itu dia pengen meningkatin nilainya terus dia nyogok ke dosennya kalau di sini enggak bisa karena memang walaupun dia nyogok ke dosennya menyuap ke dosennya tetap akan dinilai sama tim assessor yang kita enggak tahu dan tim assessor itu bisa ada dua sampai tiga orang jadi buat mereka kayak kejujuran itu jauh lebih penting dibandingkan nilainya itu sendiri terus perkuliahnya tadi sebenarnya enggak susah-susah amat karena memang cara mereka ngajar itu enak jika buat teman-teman yang mau daftar ke luar negeri mending daftar aja sih enggak usah nanggung-nanggung kayak misalnya universitas dia udah cukup bagus dia udah top 10 di Inggris bahkan kalau dari impact ranking jadi kalau peringkat universitas itu kan ada dari overall overall ranking kalau overall ranking yang nomor satu Harvard Stanford Cambridge sama Oxford diantara itu tapi kalau dari sisi impact rankingnya sebenarnya University of Manchester malah peringkat satu di dunia jadi secara ranking sebenarnya udah cukup bagus cuman kalau dulu saya tahu sebenarnya perkulian di Inggris nggak terlalu susah karena dosenya ngajarnya enak saya akan beranikan diri untuk daftar di Oxford masalah keterima atau enggak urusan nanti tapi rasa penasaran udah nyoba itu udah terobati kemudian berikutnya yang bikin saya shock itu adalah GMT versus BST jadi GMT Green with Main Team kalau Indonesia kan GMT plus 7 jadi di UK itu ada dua jenis penggunaan untuk perbedaan waktu jadi dulu ketika saya datang ke Manchester itu posisi masih summer jadi masih pakai BST dimana selisih dengan Indonesia itu 6 jam tapi begitu masuk ke winter itu ganti jadi GMT selisihnya jadi 7 jam kenapa ini jadi matters kenapa ini jadi penting buat saya karena saya kerja part time dengan company saya di Indonesia artinya tadinya kalau pakai BST yang selisih 6 jam tadinya saya mesti bangun itu jam 4 pagi udah bisa bangun nah karena geser ke GMT saya mesti bangun jam 3 pagi ini yang bikin jadi concern jadi saatnya saya tahu dulu saya akan bilang ke company saya waktunya bisa digeser-geser dikit lah kurang lebih seperti itu serinya teman-teman mudah-mudahan bisa memberikan insight atau informasi yang berharga di luar yang tersebar di internet saya kembalikan lagi ke Toastmaster Dian terima kasih terima kasih Toastmaster Ugang untuk sharingnya yang ya ternyata sharingnya Toastmaster Ugang ini benar-benar ini ya maksudku sesuatu yang mungkin kita gak akan temui secara standarnya lah gitu kan yang tadi adalah yang yang pertama tapi yang aku highlight adalah bahwa ternyata perkuliahan di luar negeri itu sebenarnya mudah gitu kan karena itu menurut saya itu faktor utama gitu jadi ketika kita melihat sesuatu itu hal yang mudah wah berarti kan kita punya kepercayaan diri bahwa itu pasti kita bakal bisa lah gitu itu akan membantu kita untuk lebih lebih confidence gitu kan jadi yang pertama adalah kita mesti coba yang coba aja dulu gitu kan kemana karena dengan mencoba kita gak pernah tahu kita akan dapat atau tidak tapi coba aja dulu terus kemudian juga yang kedua adalah bahwa kita tujuannya kan mau belajar berarti ya sudah kita berusaha sekuat tenaga kalau disini kan biasanya kita dulu kayaknya saya pernah sih kalau saya dulu yang penting itu nilai bagus nih gitu kan yang penting nilai bagus jadi saya usahakan gimana caranya nilai bagus ya kiri-kanan lah boleh lah gitu ya saya melihat-lihat gitu kan kalau bisa gitu jadi saya juga dulu pernah menyontek gitu ya tapi saya pikir terus yang terus kemudian juga ternyata adalah kita juga supaya kan selain kita belajarnya enak kita juga kalau hidup di negara orang atau jangankan negara orang ya disini juga kita maunya adalah oh kita juga makannya enak nih wah ternyata tadi katanya bumbu-bumbu biasanya kita kan senangnya makan dengan yang berbumbu nah bumbunya itu jangan sampai ketinggalan gitu kira-kira ya dan ada berapa hal lagi tadi tempat tinggal dan semuanya nah terima kasih untuk Tos Mas Rugang untuk sharingnya gitu nah selanjutnya mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan yang datang pada hari ini ada pertanyaan kah atau mungkin ada komentar atau juga mau sharing juga gak masalah jadi bagaimana mungkin ada yang mau ditanyakan dengan yang planning untuk mungkin kuliah di luar negeri gitu kan atau mungkin untuk yang di UK gitu yang lebih spesifik lah gitu apakah ada mungkin boleh di-share juga buat teman-teman yang lain boleh tanya Tos Mas Rugang oh iya ya boleh Tos Mas Rugang Yuta ya silahkan halo Tos Mas Rugang menarik sekali nih presentasinya lebih ke menceritakan ya sebenarnya disana tuh seperti apa ini kalau gak salah sih sebenarnya cuma confirm saja di bulan Desember itu kan dunia ramai sekali ya dengan adanya krisis ekonomi global dan banyak teman-teman saya juga akhirnya banyak yang menundang untuk studi di UK karena khawatirnya biaya hidup disana makin tinggi apalagi kan ada salah satu negara yang cukup terkena dampak ya kalau keadaan disana itu sebenarnya seperti apa sih sampai sekarang begitu apakah sebegitu hebohnya seperti yang ceritakan oleh media-media itu yang pertama ya Tos Mas Rugang yang kedua ini lebih tanya ke tadi kan kalau dilihat dari akademisi dia tuh mungkin lebih profesional lebih enak mungkin ya ngajarnya daripada dosen S1 apakah tipenya seperti di Australia lebih kayak independen tadi atau sebenarnya juga mungkin lebih direktif seperti di kita cuma dengan kemasan lebih fleksibel dan lebih friendly nah itu yang mau saya tanyakan sebenarnya pola akademis disana tuh seperti apa itu aja sih silahkan baik saya jawab dulu ya mumpung ingat takutnya yang pertama tadi terkait dengan isu resesi di UK ya UK resesi apakah separah yang disampaikan di berita-berita di Indonesia enggak separah itu tidak separah itu sebenarnya resesi itu sempat menguntungkan secara personal buat saya jadi waktu itu poster link itu dari 20 ribu sampai sempat sampai 16 ribu sekian nah kebetulan kalau saya untuk membiayai hidup saya di UK saya kerja part time dengan company saya dimana gaji saya masih rupiah itu sangat menguntungkan buat saya tapi kemudian ada pergantian Perdana Menteri resesi sunak naik itu udah mulai stabil lagi udah mulai stabil dan mereka bisa sekarang udah sekitar 19 ribu lagi satu posternya udah mulai stabil lagi plus mereka juga ada subsidi ke kayak BLT kalau bahasa kita ke warga plus kalau buat dari mahasiswa Manchester itu semua mahasiswa S2 mahasiswa internasional itu dapat tambahan 170 pounds jadi kemarin saya baru dapat transfer dari kampus 170 pounds karena untuk buat tambahan uang saku jadi apakah separah itu ada impactnya cuma nggak nggak separah yang diberitakan dan kalau buat saya sendiri secara personal nggak terlalu begitu berdampak karena malah sempat menguntungkan saya berharapnya udah turun lagi aja ke Masterlingnya dari kampus sangat support jadi mereka ada tim well-being tim finansial jadi mereka aktif banget nanya jadi baik di kampus di kos-kosan karena kos-kosannya dari kampus juga mereka aktif banget nanya kamu ada masalah nggak kamu stress nggak dan kalau kamu ada masalah apapun baik masalah personal masalah finansial mereka akan bantu dan salah satu yang mereka dengar dari mahasiswa adalah ini kita resesi gimana nih akhirnya mereka ngeluarin dana nih jadi kita dikasih uang satu tambahan dari kampus nggak harus dapat beasiswa ya tapi memang dari kampus udah ngasih terus yang kedua tadi terkait dengan perkuliahnya itu apakah banyak self-study atau gimana jadi kalau kuliah di Inggris secara garis besar itu ada dua jenis perkuliahan jadi yang pertama namanya lecturing lecturing kayak kita kuliah di Indo terus yang kedua ada namanya seminar nah seminar ini bukan kayak kita webinar gitu ya tapi diskusi nah untuk seminar ini kita harus baca dulu case study-nya jadi kalau kita nggak baca dulu case study-nya itu kita datang itu kayak bengong aja dan kita nggak dapat apa-apa dari kalau kuliah di UK memang sangat dituntut mahasiswa yang sudah punya pola pikir mandiri gitu ya mungkin bahkan mahasiswa yang tadinya yang belum mandiri pun akhirnya mereka mau nggak mau harus belajar karena di dalam diskusi kelas tadi dia jadi nggak paham nggak bisa ngikutin nggak bisa ngomong gitu ya karena karena emang belum baca case study-nya jadi secara garis besar gitu ada itu sekitar 50-50 lah karena dalam seminggu biasanya ada lecture selalu ada seminar jadi 50% kita dengerin dulu teorinya habis itu case study teori case study mudah-mudahan membantu tos master Yuta thank you banget mas oh iya satu lagi mas Ugun dapatnya siswa atau dari uni atau gimana saya cukup unik dari uni oke terima kasih karena saya disupport dari kantor tapi simpatnya kerja jadi saya kerja kerja dari dari kerja untuk kantor saya kantor saya nanti kasih kasih uang saku lah ya buat buat bantuan disini mostly mostly dari situ ada juga dari kampus ya kebetulan saya ada global future itu kayak semacam ambasador dari British Council gitu lumayan dapet potongan juga jadi itu juga salah satu apa ya tetap banyak jalan selain beasiswa mainstream kan ada 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 chivening ada PDP gitu ya tapi ternyata banyak jalan juga itu saya tahu mungkin saya ngajuin ini ke kantor akan lebih dari-dari dulu kali ya kalau boleh dulu saya pikir jalan-jalan nggak boleh gitu kan ya ternyata boleh oke sukses terus ya sama-sama terima kasih terima kasih Tos Master Yuta untuk pertanyaannya jadi kita apa namanya berarti kita jadi tahu bagaimana sih cara perkuliahannya di sana gitu kan jadi mau gak mau harus mandiri kemudian juga tadi pertanyaan yang pertama aku ya gak lupa resesi ternyata resesi oh iya betul ternyata resesi itu tidak maksudnya kadang kita juga teman saya juga ada yang suka menunda gitu kan takutnya gimana nih resesi ternyata resesi itu ada untungnya juga tadi yang masuk ke ceritakan gitu kan nilai tukarnya jadi menguntungkan gitu dari sisi kita selanjutnya ada lagi tidak ya yang mau bertanya lagi siapa ayo jangan lewatkan kesempatan teman-teman yang lain kalau ada lagi kalau gak mungkin dari saya dulu boleh ya Mas Sugeng ya tanya boleh nah kan tadi sebetulnya di awal kan sudah Mas Sugeng udah bilang ya bahwa sebetulnya dengan di Tos Master itu ada maksudnya sudah membantulah secara public speakingnya itu membantu dari sisi pekerjaan gitu bahkan sampai tadi mendapatkan penghargaan ya dari komunitas komunitas guru kalau gak salah ruang guru nah kalau secara kalau misalkan untuk yang kuliahan ini gitu perkuliahan di luar negeri ini apakah ada gak sih sebetulnya dari hasil ya maksudnya bergabung di Tos Master terus atau ini memberikan efek juga gak sih gitu kan apakah memberikan ini juga manfaat ya jadi tadi liat sama pertanyaannya Tos Master Yuta terkuliahan di sana gimana ada yang lecturing sama seminar dan di seminar itu kita butuh orang-orang yang jaga public speaking karena itu banyak diskusi bahkan sebenarnya ekspektasi mereka bukan diskusi tapi bahkan sampai debat kita berargumen kalau kita misalnya gak pede buat berbicara itu ya kita akan diam-diam aja gitu ya makanya saya bilang tadi sebenarnya Tos Master sangat-sangat ngebantu untuk sampai dengan perkuliahan juga karena ketika bicara jadi lebih berani at least percaya dirinya gitu ya bahasa Inggris saya juga gak bagus-bagus amat gitu ya karena yang penting mudah dimengerti dan mereka gak pernah mengoreksi bahasa Inggris saya eh rembernya salah atau gimana gak apa-apa gitu ya jadi apalagi kalau misalnya kita saya juga pernah ikut Tos Master yang versi bahasa Inggris ya kan biasanya suka ada yang kayak saya menjadi tamu gitu kan di tempat lain juga dikasih feedback itu saya kira itu sangat-sangat kebantu bahwa kurang lebih environment-nya mirip Tos Master ya karena ketika kita bicara itu gak diintimidasi gitu terus kita diinkuris untuk berbicara dan karena saya ngerasa kayak informanya mirip Tos Master yaudah saya bicara bicara dengan lebih lantan aja gitu ya dan itu sangat ngebantu sih untuk proses karena awalnya kita akan takut dulu ya takut padahal padahal sih kita gak perlu takut ya karena kalau sudah terbiasa untuk berbicara oh ini ada pertanyaan ya dari Tos Master area ya apakah ada kriteria tertentu bisa diterima di Manchester apakah ada tes tertentu interview dan sebagainya nah itu tergantung jurusannya masing-masing karena misalnya kalau untuk meskipun sama-sama bisnis school gitu ya untuk MBA itu ada ada interview-nya kemudian kalau teman-teman teknis teman-teman teknis kadang ada yang diminta tes tertentu gitu ya terkait dengan atau misalnya ada nilai matematikanya kan di perkulianan juga tetap ada matematika matematika fisika itu minimal sekian gitu ya kalau di tempat saya itu minimal jadi kayak mereka nyebutnya itu minimal kita ada di level dua ya gak harus yang terbaik cuman level dua plus kalau kita punya pengalaman kerja itu malah jadi benefit lebih jadi poin lebihnya sama kayak impact-impact yang udah pernah kita lakukan di society nah apalagi University of Manchester itu sangat align dengan United Nations Development Goals ya jadi kalau kita aktivitas kita itu align dengan itu mereka akan ngasih poin ke sana kalau pandangan saya kenapa saya diterima di situ sebenarnya bukan karena track record per kuliah saya saat S1 tapi justru ketika saya sudah kerja karena ketika saya kerja itu banyak proyek-proyek yang sangat align dengan proyeknya mereka dan mereka tertarik di situ karena kalau lihat nilainya kayak nilai saya gak bagus-bagus amat waktu S1 lulus juga lama jadi ada ini penting banget untuk mempelajari karakter atau profile profile dari dari mahasiswa yang sudah diterima di tahun-tahun sebelumnya itu beda-beda jadi bisa jadi meskipun misalnya ada kampus di Manchester University of Manchester sama katakanlah yang di reki di bawah University of Birmingham bisa saja bisa saja saya ketika daftar di Birmingham itu gak diterima kenapa? karena profil saya gak cocok misalnya yang dicari sama Birmingham itu bukan yang pengalaman kerjanya tapi orang yang IPK-nya bagus misalnya mungkin saya pulang diterimanya kecil atau sebaliknya kita daftar di Oxford sekalian di Cambridge sekalian selama profilnya cocok yang mereka cari bukan yang peringkat satu tapi yang banyak melakukan impact misalnya itu mulai yang pulangnya akan diterima lebih besar jadi pelajari itu sebenarnya yang dicari sama kampus apa secara garis besar kalau University of Manchester itu baca aja ada United Nation Sustainable Development Goal itu ada 10 poin apakah profil kita nyambung ke sana apa enggak kalau semakin nyambung ke sana pulangnya akan semakin besar nanti kalau dikerucutkan lagi ke dalam jurusannya itu biasanya ada lebih spesifik lagi kalau misalnya jurusan saya inovasi berarti berarti sama innovation kemudian saya konsultan di Agile sama innovation nyambung pulang diterimanya besar dulu saya juga sempat mau daftar di kalau misalnya Imperial College di London terus saya tanya disana kan ada jurusan project management cuma saya nanya dulu ini project managementnya apakah di konstruksi atau di digital mereka bilang mostly adalah konstruksi kalau konstruksi kemungkinan besar berarti peluang saya gimana mereka bilang coba aja daftar cuma peluangnya kayaknya kecil jadi ya tergantung silabus mereka tergantung interest mereka juga tergantung profil mahasiswa yang dicari mudah-mudahan membantu Tosmaster Area baik terima kasih Tosmaster Ugang kalau berarti kalau yang untuk Tosmaster Area sebenarnya kita mau tentuin dulu jadi kalau yang mau kuliah kita tentuin dulu universitasnya yang kita mau apa setelah itu kita cari tahu juga untuk universitasnya itu profilnya yang mau seperti apa terus kemudian oke mungkin untuk acara sesi tanya-jawabnya sampai Tosmaster Area yang tadi terakhir berhubung waktu juga nah paling kalau yang dari sesi yang ini sesi yang sudah bersama Tosmaster Ugang yang pertama adalah ternyata Tosmaster itu ada manfaatnya yang tadi manfaatnya adalah dari sisi pekerjaan ataupun dari sisi pendidikan nah kalau yang tadi yang tadi paling dari Tosmaster Ugang adalah yang pertama bahwa untuk beliau adalah yang di sisi pendidikan ternyata kalau di sana itu ternyata sering banyak diskusi pada saat kuliahnya nah dari diskusi itu karena sering terbiasa jadi kita tuh maksudnya level percaya dirinya tuh sudah ya terbentuk lah gitu jadi kita berani karena kadang kita kalau diskusi dalam bahasa Indonesia pun kalau saya sendiri saya suka takut juga biasanya saya diam gitu kan kalau misalnya ada diskusi langsung bentuk tapi ketika kita sudah terbiasa praktek makanya kita bisa kita juga kalau misalkan ada diskusi jadi tidak merasa takut lagi gitu walaupun mungkin bahasa Inggrisnya pas-pasan yang penting ya dimengerti saja gitu kan terus kemudian juga tadi kalau dari sisi pekerjaan sudah pasti bisa jadi dari ya nah untuk teman-teman yang sudah ada di Tosmaster berarti ya kita terus mengikuti kegiatan Tosmaster dan juga jangan sampai tadi apa namanya gunakanlah kesempatannya gitu di Tosmaster dengan ikut serta aktif semua kegiatannya terus juga terus berpraktek karena dengan banyak praktek jadi semuanya akan practice makes perfect gitu nah kemudian juga mungkin kalau misalkan untuk yang lebih detail kalau mau tanya-tanya mungkin bisa juga nanti kalau boleh ke Instagramnya Mas Ugeng apakah tidak masalah gitu kalau misalkan ada yang ada di flyernya juga sudah ada ya Instagramnya Mas Ugeng gitu kan jadi kalau mau ada tanya-tanya lebih detail itu boleh dipersilahkan baik nah sebelum kita tutup jadi terima kasih untuk kesediaan Mas Ugeng untuk malam hari ini nah sebelumnya kami dari Jakarta Bahasa juga sebagai ucapan terima kasih ingin berikan apresiasi juga Mas Ugeng itu ada kita ada sertifikat untuk sesi acara malam hari ini terima kasih Mas Ugeng nanti boleh di foto dulu ya untuk sertifikatnya Mas Ugeng mungkin boleh saya di remove kali ya spotlightnya oh udah di fotonya Kak Halina silahkan silahkan Dian oh ya boleh ya saya hitung dulu ya satu dua tiga sebentar ya aku lihat dulu ya baik sudah terima kasih terima kasih dan berikan plus sekali lagi untuk pembicara kita hari ini malam ini terima kasih semuanya selanjutnya acaranya adalah kita rawas sama silahkan selamat menikmati